Masalah impor pakaian bekas kembali mengemuka. Bahkan Presiden Jokowi Dodo menyebut, jual beli pakaian impor bekas atau thrifting mengganggu industri dalam negeri. Jokowi pun memerintahkan untuk menghentikan impor pakaian bekas. Ini betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Jadi, yang namanya, impor pakaian bekas, stop. Kementerian Perdagangan sebelumnya sempat memusnahkan ratusan karung pakaian, tas, dan sepatu bekas impor yang disita dari sebuah gudang di Pekanbaru, Riau. Menteri Perdagangan, Sulki Filih Hasan, menyebut, tidak mudah mencegah impor pakaian bekas karena banyak pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah yang diambil adalah menghentikan seluruh transaksi impor pakaian bekas. Hanya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu, kita perlu dengan sargas, memang kerjasama. Itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat, memberikan laporan. Karena tentu masyarakat akan dirugikan. Anggota Komisi 7 DPR, Adian Napitupulu, mengkritik larangan baju impor bekas. Politisi PDIP ini bahkan menyebut, saat dilantik menjadi anggota DPR, ia tidak sungkan memakai jas bekas yang dibelinya di pasar baju bekas impor Gede Bage, Bandung. Kepada Kompas.com, Adian menyatakan, saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang saya beli di Gede Bage. Apa hubungannya ya? Ya, yang kita butuhkan itu angkanya. Apa memaksimalkan peran? Misalnya, memaksimalkan peran Menteri Perdagangan. Memaksimalkan peran Menteri UMKM. Peran mereka aja yang dievaluasi. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Golkar Putri Komarudin menyebut, larangan pemerintahan tas impor baju bekas sudah tepat untuk melindungi warga dan industri dalam negeri. Saya kira memang aturan untuk pelarangan impor baju dan juga barang-barang bekas ini sudah jelas karena memang tepat sekali untuk melindungi daya saing dari produk UMKM lokal kita dan juga untuk memitigasi risiko kesehatan yang ada. Sementara itu, Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperketat pemeriksaan pintu masuk antar negara terkait larangan masuknya impor baju bekas sesuai arahan Presiden. Jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk dicukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyeludupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak bekas. Impor pakaian bekas dinilai merugikan produsen dan konsumen lokal. Namun, akankah larangan impor membuat industri tekstil semakin membaik sejalan dengan minat warga membeli produk UMKM lokal? Tim Liputan, Kompas TV Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyebut tak mudah mencegah impor pakaian bekas karena banyak pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu langkah apa yang akan diambil kementerian perdagangan mengikuti perintah Presiden Jokowi? Sudah bersama kita di Sapa Indonesia malam, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Selamat malam Pak Mendak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Priska. Habar baik, ya. Terima kasih sudah hadir. Saya baru dari Pekan Baru, Mamuju, sekarang di Jakarta. Nah, di Pekan Baru juga kan, ya, fokusnya masih thrifting ini ya Pak Zulkifli Hassan. Oh iya, iya, iya. Arahan Presiden kita harus respon cepat. Nah, respon cepatnya itu menerjemahkan perintah Presiden Jokowi seperti apa di lapangan, Pak Mendak? Ya, tentu koordinasi, kan nggak bisa sendiri ya. Kita dengan Bupati, dengan Gubernur, dengan Diyacukai, dengan Satgas, Polres, semua pihak kita koordinasi, karena koordinasi suksesnya itu kerjasama. Kalau bisa kerjasama, bisa sukses. Kalau Mendak sendiri, mustahil sukses. Nah, sebenarnya detailnya... Kita koordinasi cepat, ya, Pekan Baru kita ketemu, kemudian kita... Nanti besok saya mau ke Jawa Timur, ada juga di sana, di Dior, Jawa. Oke, jadi terus dilakukan tidak hanya ke Mali Pekan Baru, di Jawa Timur juga. Begitu ya Pak Mendak? Ya, ada juga Kalimantan Barat. Sebenarnya detailnya, aturan pelarangan impor pakaian bekas ini akan seperti apa? Begini, Priska. Impor, ekspor itu ada aturannya. Nah, impor barang bekas, apapun dilarang. Bukan hanya baju. Sekarang misalnya mau impor motor bekas, ada aturannya. Mau impor apa lagi? Mobil bekas, mau impor truk bekas, mau impor apa lagi? Sepeda bekas, motor bekas, pakaian bekas. Pendeknya impor itu ada aturannya. Dan yang bekas ini tidak boleh. Yang bekas ini tidak boleh. Kecuali yang diatur. Misalnya, kita perlu impor pesawat tempur. Baru mahal, bekas harganya murah. Nah, itu diatur. Baru boleh. Nah, kita lihat tadi, impor pakaian bekas ini kan ilegal. Lata-rata itu barangnya masuk jalan tikus. Tidak bayar pajak. Apakah tidak menghancurkan ekonomi kita? Itu tidak hanya baju sebetulnya. Jadi apapun kalau barang bekas itu dilarang. Kecuali yang diatur. Nah, itu kira-kira intinya. Momentumnya kenapa sekarang? Pak Zulhas? Sekarang, sudah sering. Sudah saya baru jadi menteri, juga berapa kali membakar. Ya, tapi sekali lagi kan kita itu, ya, kalau ada gula, ada semut kan? Dan jalan tikusnya banyak gitu. Ya, kita lengah sedikit, ya masuk lagi gitu. Ya. Apalagi ada yang Pak Zulhas bilang itu pelabuhan-pelabuhan tikus. Sejauh ini kendala utamanya di sana apa? Dan tantangan lainnya apa selain pelabuhan tikus ini? Ya, kan kita ini kepulauan. Nah, kepulauan itu kan banyak. Bisa di Kalbar itu perbatasan. Kalau dari Batam itu ya banyak pulau-pulau kecil. Kan tadi masuknya kan perahu-perahu aja kan? Ya. Nah, perahu-perahu aja gitu. Bukan resmi, impor atau ekspor kan tidak. Dia masuk melalui jalan tikus, tidak resmi. Nah, itu disebut juga ilegal gitu. Jadi kalau ilegal tidak hanya baju, apapun ya dibusnahkan. kan, apalagi ini mengganggu industri UMKM kita dalam negeri. Industri bayar-bayar pajak kan? Bayar listrik, bayar antarga kerja gitu. Nah, disini datang-datang bekas juga berlalu murah. Itu kan tentu akan mematikan kita. Tapi tentu tidak hanya ini. Agar UMKM kita dalam negeri, begini Priska. Barang bekas kalau dalam negeri boleh. Jual baju barang bekas itu bukan, tidak boleh. Boleh. Yang tidak boleh hanya impor bekas itu tidak boleh. Oke. Jadi kalau saya punya sepatu, besok dijual gitu, sudah saya pakai, boleh. Boleh. Saya ada baju saya, saya pakai ini. Ya, besok saya, waduh, buntu nih, buka nih. Ya, dijual gitu, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Yang tidak boleh impor ilegal itu. Oke. Jadi impor ilegalnya itu? Impornya kan ilegal. Barang bekas ini kan tidak boleh gitu. Oke. Sudah tidak boleh, aturnya tidak boleh, impornya ilegal lagi. Jadi dua kesalahannya. Pak Mendak, itu yang harus di... Nanti kalau ada teman-teman bilang, kenapa sih impor bakan bekas kok dilarang? Nah, nanti coba. Kalau masuk mobil bekas, tidak bayar pajak gimana? Ya. Boleh. Masuk motor bekas kayak gini, boleh. Masuk lagi nanti piring bekas, masuk lagi alat masak bekas, masuk lagi sepeda bekas, terus tidak bayar begini, boleh. Ya, tutup kita kalau gitu, industri-nya. Nah, gitu. Oke. Impor ilegalnya itu yang tidak boleh begitu ya Pak Mendak ya? Agar teman-teman paham, ilegal pasti tidak boleh. Kayak itu impornya barang bekas, juga ini dua kali tidak boleh. Tapi dagang pakaian bekas boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi yang dalam negeri, yang kita punya, boleh. Pakaian lutan bagus banget tuh, merah tuh. Nanti kalau enam bulan, aku udah bosenah mau ganti yang biru. Bukan boleh kan? Kalau Pak Zulahat memang warna favoritnya biru ya. Biru gitu. Boleh itu. Dipasang di toko, boleh. Karena perisca yang pakai, misalnya ditawarkan harganya lebih mahal bajunya. Boleh. Nah, yang nggak boleh ini satu, barang bekas, barang, kedua masuknya ilegal. Nah, mencari solusinya seperti apa? Karena kan kalau kita tahu supply-nya ada, demand-nya juga ada, apalagi banyak yang sudah bertahun-tahun. Keresahan di lapangan, misalnya pedagang yang biasa jual pakaian bekas impor, ketar-ketir nih. Seperti apa? Bentar lagi mau lebaran, bentar lagi omsetnya. Nggak ada masalah. Kalau ini nggak ada kan dalam negeri banyak. Bagus. Kita nggak kalah bagus-bagus, bagus barang-barang kita. Nah, tentu agar harga kita kompetitif, memang kemarin ada, kalau impor bahan baku kita pajaki. Kalau bahan baku untuk industri, dikena pajak. Kena pajak. Jadi nanti kalau kita bikin barang jadi, harganya mahal. Dibikin pakaian, jadi mahal dalam negeri kan? Nggak bersaing sama luar negeri. Nah, ini harus dihapus impornya. Yang kedua, barang yang impor ini, tentu pemerintah bisa kenakan pajak. Kalau kita di sini, yang kenakan pajak, yang impor bisa kenakan pajak. Jadi harga kita bisa lebih murah kan? Barangnya bagus, lebih murah. Sekarang sepatu Indonesia itu bisa dikirim ke mana-mana kok. Ke Timur Tengah, ke Eropa, ke mana lagi Afrika. Kita itu sepatu ada yang 5 dolar, ada 7 dolar, ada 8 dolar, ada 10 dolar. Kurang-kurang apa lagi? Baru lagi. Nah, yang harus diawasikan, jangan sampai ada aturan, niatnya baik, agar harga bersaing, tapi pada praktiknya nanti, ada yang masih ngumpet-ngumpet, ngakalin aturan. Bagaimana pengawasannya agar maksimal, kerjasama antar lintas institusi tadi, seperti yang Pak Zulhas bilang, bisa maksimal di lapangan? Indonesia ini, kondisinya kita ini punya segala potensi untuk maju. Tapi kita harus mau. Mau itu apa? Sama-sama semuanya. Stakeholdernya semuanya. Artinya kolaborasi kerjasama. Gak bisa kemendak sendiri dong. Kemendak ada, ada masyarakatnya, ada industri tekstilnya, ada UMKM-nya, ada Satgasnya, ada Biacukainya, ada pemerintah daerahnya, ada medianya, kita harus satu visi. Kita ini satu bangsa yang ingin mencapai visi yang sama. Jadi gak bisa sendiri. Saya ini di kemendak itu, kalau ada terlambat sedikit aja, itu barangnya itu dikeluarkan importnya, itu menterinya India telpun. Perlambat sedikit aja, kalau ada produk dari Amerika, itu duta besarnya datang. Begitulah orang. Jadi semua itu semacam satu korporat kita ini, satu kesatuan, yang harus saling mendukung, agar visi Indonesia 2045 itu menjadi negara maju. Gak bisa sendiri-sendiri gitu. Kemendak ini kan bagian, dari bagian keseluruhan ekosistem, kita berbangsa bernegara. Nah sekarang misalnya contoh, saya ingin membangkan UMKM agar maju. UMKM itu agak bisa maju, kalau ekosistemnya kita bangun gitu. Ada UMKM, nanti ada kalau untuk ekspor, ada lembaga pembayaran ekspor. Ini harus jadi satu. Nanti ada lagi untuk modal kerja, ada perbankan, ada kur, ada kredit, bunga murah. Nah ini harus satu kesatuan. Kemudian nanti ada juga sekarang ini, apa yang kita sebut dengan digital marketing, ada marketplace. Ini juga harus satu kesatuan gitu. Ada lagi retail modern. Ini juga harus sama-sama. Bareng-bareng di satu kerjasama, yang win-win saling menguntungkan. Jadi ekosistemnya ini, kita bangun gitu. Nah kalau itu kita kerjakan, nanti yang akan berkembang, menengah menjadi besar. Yang besar kita ajak keluar. Ya misalnya di Filipina, itu ada supermarket modern kita itu, hubungan di sana. Ya kan? Nah kita akan ngerbu juga nanti Asia Selatan, Timur Tengah, ada Afrika. Kan itu besar-besar itu ya, pasar baru. Asia Selatan itu 2 miliar orang. Bersar sekali pasar-pasar yang di luar ini. Jadi setali tiga uang, semuanya harus berjalan beriringan. Agar ini masing-masing. Barang-barang. Karena kalau satu kerja, satu enggak ya, enggak jalan. Baik. Terima kasih Menteri Perdagangan, Zulkifri Asan. Pak Zulkifri, terima kasih banyak. Setelah bergabung di Sapa Indonesia malam.